Baik teman-teman, setelah mendapatkan pemaparan dari pelatih Sekarang kita melakukan demonstrasi tentang pertolongan pertama pada orang yang terpagut ular Sekarang kita mempraktekan bagaimana melaksanakan pertolongan untuk pagutan ular Kita anggap skenario kali ini adalah bagian di sini yang terkena pagutan Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini Pokoknya di bagian anggota gerak atas bagian bawah, jadi di lengan bawah seperti ini Kita pasang bidai di sini, kita taruh Jangan terlalu menggenggam, pegang saja Penolong kita ajak bekerja sama, tolong sangga di sini Kemudian kita mengambil mitela, penggunakan mitela Kita taruh di sini Taruh di sini Kemudian kita belokin ke sini, dekat pergelangan tangan Kita silang di bawah sini Kita silang Kita silang begini saja, tidak terlalu diikat dengan kencang Karena tujuannya adalah hanya untuk mengistirahatkan bagian yang patah Kemudian kita ikat bagian sini, masuk seperti ini Kita tarik Kita tarik seperti ini, ini sudah cukup Sudah cukup Jadi yang penting dia sudah tidak bergerak Ambil lagi satu mitela Kita taruh di sini Angkat dulu tangannya Sangga sebelah sini Ini sama seperti ini Jangan lupa tenangkan penderita Tenangkan penderita, ini kita ikat ke sini Ini kita ikat ke sini Kalau masih panjang Itu kita bisa Ini jangan ditarik ya Ini cuma sekedar dia mengikat saja Ini putar sini untuk mengikat Satu kali Dua kali Dan ini bisa kita kencang sedikit saja Yang penting dia menjadi stabil Terus kemudian terakhir ikatan mengunci Setelah ini selesai Kita ambil satu mitela yang tadi Yang ujung atasnya sudah kita ikat Taruh di sini Tarik di sini Agak ke bawah sedikit Jadi posisinya, ini kan jantung di sini Posisinya agak di bawah jantung Kita taruh ini di sini Ya, terus ini Kita ikat ke belakang sini Kita bikin Gendongan di sini Seperti biasa kita ikat ke sini Satu kali Dua kali Kita tarik sedikit Yang penting dia Agak kencang Dia sebagai sanggahannya Sehingga dia lebih stabil Ikat lagi Selesai ikatan mengikut Nah, ini sudah Menjadi Dia Istirahat Kemudian Kita cek lagi bagian jarinya Ya, bagian jari Kita cek Coba digerakkan Bisa bergerak Terus kemudian Kita tekan bagian sini Ya, putih Lepas Dia dalam dua detik Harus kembali Merah Terasa enggak Kalau disentuh Terasa Nah, itu GSS sudah kita cek Ini Sudah tinggal Menunggu Untuk lakukan Evakuasi Sebaiknya Tidak Tidak diajak Perjalan Tetapi ditandu Supaya Tubuh itu Betul-betul Istirahat Demikian teman-teman Demonstrasinya Sekarang Silahkan kembali Ke kelas Untuk mempraktekan Secara bersama Di bawah panduan Pelatih Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih